ya oke halo Mbak Lili ya halo halo Mbak Lili Mbak Lili mau menanyakan yang mana Mbak tapi gak dengar suaranya halo ya reportasi investigasi mau ditanyakan yang mana Mbak ditanyakan yang mana Mbak ya ya Mbak Lili mau menanyakan yang mana halo cek 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 halo Mbak oke reportasi mendalam dan laporan investigasi ya boleh sebentar ya laporan mendalam laporan mendalam itu biasanya karena adanya penggalian informasi Mbak Lili dengan suara saya ya oke oke kalau dengan suara saya itu di beberapa ya Mbak ya oke modul 6 oke 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 bentar ya reportasi mendalam jadi begini di dalam di dalam peliputan itu kan di sini dijelaskan ya itu ada yang namanya ada tiga lapisan meliput yang pertama adalah tentunya bagian permukaan yaitu hanya untuk merekam saja kemudian yang kedua adalah biasanya dengan mewawancarai sumber biasanya untuk verifikasi apakah benar data-data yang diberikan tersebut ya kemudian yang ketiga adalah interpretasi interpretasi dari wawancara tersebut gitu nah di sini di sini yang dimaksud dengan reportase mendalam adalah kita tidak hanya kita tidak hanya mewawancara apa yang ada di permukaan tetapi sampai menggali di bagian hal dari si si sumber tersebut jadi misalnya kalau dia misalnya katakan persoalan apa namanya dia tidak mau digusur gitu ya kenapa sampai tidak mau digusur oh ternyata dia sudah merasa bahwa tanahnya itu milik dia apalagi kemudian dia sudah pernah membayar PBB gitu dia sudah membayar PBB dia merasa bahwa walaupun walaupun itu tanah pemerintah tapi dia sudah membayar PBB kemudian dia sudah mengurus pajak kemudian disertai surat-surat nah jadi tidak hanya tidak hanya kenapa tidak mau digusur kemudian tidak mau terima tidak mau terima uang-uang ganti tidak tidak hanya itu tapi dibalik itu gitu apa yang sudah dia lakukan sehingga dia berjuang untuk tidak mau digusur disitu nah disini artinya kita si si reporter ini itu tidak hanya sebagai orang luar tetapi sampai masuk ke dalam ini seperti orang melakukan penelitian penelitian kualitatif mbak jadi reportase mendalam itu adalah seperti itu nah kemudian disini laporan investigasi ya nah disini kan ada tuh pengamatan terlibat nah reportase mendalam adalah sampai mengamati secara sampai terlibat artinya si reporter itu tidak hanya sebagai orang luar yang mewawancara saja tetapi sampai terlibat di dalam hal yang yang ingin dia tulis yang ingin dia laporkan seperti itu nah sedangkan laporan laporan investigasi adalah mbak 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 lini denger ya laporan laporan investigasi itu ya sebetulnya sama dengan reportase investigasi investigasi yaitu yang pertama adalah itu tadi ini disini ada tumba di halaman 636 melalui tahap reportase investigasi yaitu adanya mulai dari apa namanya adanya petunjuk awal yang harus investigasi seperti apa ya kemudian adanya pendahuluan kemudian membentuk hipotesis kemudian hingga mencari mendalami literatur wawancara sampai kepada dokumen kemudian sumber kunci dan saksi jadi kalau itu kemudian berupa laporan nah ya modul 6 oke modul jadi laporan investigasi tahap-tahapnya ada di halaman 636 mbak 636 637 ya disana jadi langkah-langkahnya itu dinamakan reportase investigasi nah hasilnya adalah laporan investigasi gitu mbak ada lagi mbak ada lagi yang mau ditanyakan kayak-lihat apa saya melihat itu itu yang akan datang akan tidak tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti misalnya akan tetapi, sebab itu. Nah, jadi ada indu kalimat dan ada anak kalimat. Jadi tidak hanya, kalau kita belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya subjek, predikat, objek, tapi kemudian ada juga penghubung, kemudian ada indu kalimat, kemudian ada anak kalimat. Di sini dicontohkan, ini bahasa, ini bahasa, contohnya Niken sakit perut sejak subuh akan tetapi dia masuk kantor. Nah, itu adalah bahasa jurnalisme. Nah, itu bahasa jurnalisme. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga di dalam bahasa jurnalisme adalah penggunaan awalan di dan awalan ke. Jadi, misalnya, harus membedakan mana yang harus diawali dengan di dan mana yang diawali dengan ke. Gimana, kemana, seperti itu. Jadi, kalau bahasa jurnalisme adalah bahasa yang merujuk pada bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD. Jadi, misalnya, kalau di sungai itu berarti dipisah. Nah, itu namanya bahasa jurnalisme. Bahasa, bahasa pes, ya. Di sini, ya. Di sini juga disebutkan bahwasannya bahasa jurnalisme itu sederhana, lugas, dan ringkas, ya. Tetapi, mudah dimengerti. Nah, ciri bahasa jurnalisme itu adalah memang pendek dan pendek. Sederhana, kalimatnya pendek. Namun, tetap harus diperhatikan dia itu mengikuti aturan. Nah, mengikuti aturannya adalah peraturan bahasa Indonesia yang baik. Nah, peraturan bahasa Indonesia yang baik itu apa? Peraturan bahasa Indonesia yang baik adalah menurut ejaan yang disempurnakan. Begitu. Itu namanya bahasa jurnalisme. Oke. Nah, bahasa jurnalisme di sini itu ada, intinya ada induk kalimat. Induk kalimat itu yaitu kalimat pokok, ya. Ada kalimat pokok, ada anak kalimat. Itu bahasa jurnalisme selalu memakai seperti itu. Ya. Ya. Oke. Ada lagi, Mbak? Oke, akhirnya deduksi. Terima kasih. Terima kasih. Oke. 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 Deduksi itu mengorang. Ini sini, kan? Dari luas, ini. Itu deduksi. Ini, kan? Ini, kan? Ya, dari luas, ini deduksi. Oke. 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 Entah. Oke. deduksi ya, kalau deduksi itu dari umum ke khusus mbak jadi disini ada nih disini ada contohnya nih, sebentar ya saya baca dulu contoh alenia deduksi ya, Santi hari ini mengenakan jirbab dan kebaya hitam pada hari-hari biasa dia memakai jirbab dan kebaya yang warnanya lebih mudah ketimbang warna celana panjang jika celana panjang warna hijau kebaya dan jirbab berwarna hijau muda kamu berkabung ya hari ini tanya teman-teman sekantornya Margi dengan usil Santi menggeleng kemarin kan hujan sepanjang hari semua pakaian saya belum kering nah, itu yang pertama poskota adalah koran untuk kalangan bawah harganya murah, fisiknya rendah dan isinya macam-macam tiap hari poskota terdiri atas sedikitnya 16 halaman dengan harga ajaran 2 ribu lebih murah seribu daripada koran lain tau gak mbak maksudnya mbak? tau gak? maksudnya yang pertama itu adalah yang di pikiran pokoknya pikiran pokoknya ya, pikiran pokoknya yang pertama yang pertama adalah apa? mengenai warna hitam ya kan? nah, warna hitam nah, kemudian dijelaskan kalimat berikutnya kalimat berikutnya itu kalimat berikutnya menjelaskan makna warna hitam ya, ini apa tuh disitu? berkabung dipikirnya adalah berkabung gitu ya warna hitam ya, ini berkabung gitu nah sama dengan yang kalimat kedua mengenai kalimat kedua mengenai poskota untuk kalangan bawah nah kalimat kedua mengenai poskota untuk kalangan bawah nah kemudian dijelaskan secara rinci kalangan bawah itu seperti apa? harga poskota yang murah harga poskota yang murah kemudian bentuk kertas yang kusam ya mudah luntur gitu nah artinya deduksi itu deduksi itu artinya deduksi itu menceritakan hal umum terlebih dahulu baru kemudian hal khusus atau yang lebih rinci itu deduksi kalau induksi menceritakan hal khusus atau terperinci kemudian baru hal yang umum misalnya gimana dia wanita itu putih ini ya kan putih tinggi rangsing itu itu wanita seperti itu wanita gambaran wanita seperti itu seperti itu yang sering ditampilkan ditampilkan di media sebagai wanita cantik ini namanya induksi ya terperinci 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 itu tadi tinggi bukti rangsing ya kan kemudian umum ini adalah wanita cantik itu tadi adalah contoh induksi ada lagi mbak mungkin apa lain matku lain mata kuliah lain terperinci Terima kasih. 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 hari Jumat insya Allah nanti saya masuk kelas lagi jadi saya masih punya utang sekitar 3 kali lah kalau besok hari Jumat masuk kan Jumat atau Sabtu masuk atau Seninnya masuk kayaknya sih Jumat sama Senin jadi kan lumayan gitu disiapkan aja mbak disiapkan pertanyaannya jadi nanti pas kelas gitu jadi bisa langsung tanya jawab enak gitu yang lain pada kemana nih mbak Nana kan handphonenya rusak katanya yang lain masih kerja ya yang grup itu ada siapa saya ada beberapa yang gak kenal itu siapa itu kenapa Wahyu udah gak ngelanjutin ya Wahyu masih yang lanjutin oh gitu kalau si siapa ini kalau yang satu lagi itu siapa yang yang judo mbak Nana mbak Lili judo Wahyu ya cuman itu aja ya selamat istirahat mohon maaf ya mbak ya ya Assalamualaikum oh iya makanya iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati